Intro Sosialisasi peraturan daerah Dimana peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Ya penting kalau orang sadayana di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, sarang, bernegara Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Neymadina Menilai penyebaran peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan regulasi yang berlaku Menurutnya, banyak masyarakat di Jawa Barat yang belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan daerah Terutama terkait dengan perda penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Dalam kegiatan penyebar luasan peraturan daerah perda tahun anggaran 2023-2024 Di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya Pada ahad 24 Maret 2024 Anggota DPRD Jabar dan DAPI 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Hajah Neymadina Menyatakan bahwa minat masyarakat untuk mempelajari perda tersebut sangat tinggi Diskusi dalam kegiatan tersebut menyeroti peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 05 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Alhamdulillah untuk hari ini kita punya jadwal untuk sosialisasi perubahan peraturan daerah tahun 2018 Tentang kenyamanan dan ketertiban masyarakat Dimana perda ini tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sehingga dia mengetahui batas-batas tenggang rasa, toleransi, kemudian berkehidupan sosial Tentunya dengan mengetahui perda ini mereka akan tambah solid di dalam berkehidupan di lingkungannya masing-masing Ya tentunya mulai dari tertib lingkungan, tertib jalan, tertib bangunan Kemudian ada beberapa ya di dalam itu tertib-tertib itu Tertib bermasyarakat, tertib tentang peraturan, lalu lintas gitu ya Sehingga mereka mengetahui apabila misalnya salah satunya ingin membuat rumah gitu ya Seperti apa, jangan sampai di luar batas-batas hak miliknya gitu ya Atau ke tempat umum, tempat dimana itu adalah jalan untuk masyarakat Baik untuk jalan gang maupun untuk jalan bisa berkendara Itu sangat penting karena kita berharap dengan adanya itu terutama mungkin untuk kehidupan sehari-hari ya Kehidupan sehari-hari mereka tahu kalau ada merasa terganggu gitu Baik fisik maupun fisikis itu bisa diadukan ke aparatur negara gitu Dari Tasik Malaya Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan